Makanya kali ini kita akan kasih edukasi salah satu untuk merawat pencernaan koi dan merawat supaya skin quality-nya bisa bagus, itu kita perlupakan apa. Terima kasih sudah menonton! Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ini kegiatan kita setiap sore, salah satunya mantau ikan, kasih makan, healing, menikmati keindahan kolam-kolam kita dan ikan-ikan koi di kolam kita. Nah, sekalian sore ini mungkin saya kepengen sharing. Nah, sebetulnya kalau untuk masalah pakan dan lain-lain kan kita pernah bahas kita pakai merek apa, color dan hegro itu kita pakai nipon, ya kan? Kalau wejem, wejem itu serat, kalau di manusia itu intinya serat itu kan buat pencernaan. Otomatis kalau pencernaan bagus itu kulit atau skin kita kan bagus. Kadang ada kan orang yang jerawatnya banyak, sebetulnya masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Nah, makanya kali ini kita akan kasih edukasi salah satu untuk merawat pencernaan koi dan merawat supaya skin kualitinya bisa bagus, itu kita perlu pakan apa. Nah, tapi saya garisbawahi sekali lagi bahwa ini pakan hanya untuk memaksi malkan. Nomor satu tetap bahan ikannya. Nah, kemudian nanti sering muncul pertanyaan, Pak, color-nya berapa banyak? prosentasenya, Pak, hegroot-nya berapa banyak, prosentasenya, wejem-nya berapa banyak? Stress ya kalau ditanya begitu, karena saya sendiri pun nggak pernah matok. Nah, saya juga ngeliat feeling, contoh nih, kita siap dulu nih kolam ini. Secara bodi udah oke-oke nggak di kolam ini? Lihat tuh, gendut-gendut, buluki-buluki, padahal di sini rata-rata ikan jantan. Ya, tapi anatomi dan segala macemnya kita selektif. Itu yang membuat ikan ini bisa punya stud body atau body shape-nya ini bisa bagus. Bukan karena pakan doang, sekali lagi. Nah, kemudian warnanya, Norma juga lihat, rata-rata sudah merah-merahnya, hitamnya sudah matang tuh, apalagi benigoi tuh, super rad banget tuh. Itu udah punyanya Pak Calvin, balik papan. Eh, dan ini paling merah, benigoi termerah saat ini, kita belum punya lagi. Ya kan? Yang sebelahnya tuh, kalah kan? Nah, itu orange tua. Nah, artinya warnapun ini saya lihat udah cukup. Nah, saya sekarang mau naikin skin-nya. Nah, karena kan sekali lagi, tidak ada patoan yang bagus, tapi kali ini, minggu ini, kita akan perbanyak wejem-nya. Nah, saya tuh pakan cuma pakai begini aja, Norma. Nggak pernah saya hitung sampai timbang, sampai segala macem. Nah, ini ada high growth, ada color yang tadi saya bilang. Saya mix aja udah. Nah, ini kan saya mau, apa, minggu ini kan mau banyakin wejem-nya. Ya udah, wejem-nya saya taruh di atas gini aja udah. Kasih in penuh, ya kan? Udah. Nah, otomatis, ya. Ini contoh saya kasih sini aja ya. Nih, otomatis kalau kita ngambil yang atas kan yang keambil wejem-nya. Ya kan? Nggak perlu dikocok-kocok juga. Nah, kasih makan pun ini ada tahapannya, teman-teman. Nih, contoh ya. Kasih sedikit, biar habis dulu. Ini Norma nanti shoot. Ya, ikan akan makan. Nah, biar habis dulu. Jangan belum habis, udah dikasih lagi, dikasih lagi. Nah, nanti makanannya akan lembek, hancur, masuk ke skimmer, masuk ke bottom drain, dan segala macem. Akhirnya, jadi numpuk di filter media, kan kotor. Ya, kebuang juga. Ya, nah, makanya saya nggak pernah mau pakai auto feeder itu, karena saya lebih suka begini nih. Nah, ini shoot agak lama, biar teman-teman ngeliat sampai proses habisnya. Nah, biarkan koi kita makan dulu, selesaiin dulu, baru kita tambah lagi. Jangan ngasihnya langsung buahnya berk air gitu loh. Nah, nanti airnya pun jadi gampang kotor, seperti itu. Jadi, intinya tidak ada aturan atau teori yang bagus, tapi prinsipnya secukupnya habis, kasih lagi. Secukupnya habis, kasih lagi. Tuh ya, kalau ikan udah nggak gede-gede, makannya wasik ya. Betul, nah, ini saya setuju sekali dengan Norma. Dari ikannya waktu naik ke atas, kita bisa lihat juga, eh ikan ini udah improve, eh. Oh, yang ini udah lebih gede, oh yang ini kok makannya rakus banget ya, bagus mentalnya segala macem. Itu kan kita dari waktu ngasih makan seperti ini. Makanya saya lebih suka sedikit-sedikit, biar kemakan, nah nanti baru kita tambahin lagi. Nah, ini kan belum habis, jangan ditambah lagi dulu. Tuh. Wuih. Bodi udah cukup, warna udah cukup. Yaudah, kita sekarang wegem aja. Loh, Pak, nanti kalau dikasih wegem nggak tumbuh nggak gerut sekali lagi. Bukan karena pakannya, ikannya. Kalau bahan ikannya bagus, tetap gerut kok dikasihin wegem atau segala macem. Nah, jadi itulah yang membuat bahwa, sekali lagi, edukasi mengenai pakan ini jangan dijadikan sebagai satu patoan atau parameter utama. Harus pakai pakan ini? Nggak, nggak, nggak. Makanya saya sampai sekarang sebetulnya kita nge-review pakan merek A, merek Nippon, merek Hoki lokal ini, kita nggak di-endorse sama sekali. Gitu lho. Kita juga nggak dibayar, kita juga ibaratnya men-sharingkan karena kita bener-bener pakai. Gitu lho. Dan kita sebetulnya juga nggak jualan pakan ya, jadi jangan naik kalau teman-teman atau customer yang nitip itu case. Beda case gitu lho. Tapi kalau nanti semua minta atau apa, kita nggak layani. Karena sebetulnya pakan ini untuk kebutuhan sendiri. Tapi saya yakin teman-teman cari di ling-ling itu banyak sekali lah. Nah, kan sudah mulai habis nih. Nah, tambahin lagi. Oh. Biar makan lagi dulu. Oh. Jadi kalau kita ngasih makannya ini disiplin seperti ini, dikit habis, kasih dikit habis, kasih. Kualitas air pun bisa terjaga, Norma. Dan nggak banyak kotoran yang nanti dari sisa makanan yang hancur. Kadang kan saya pernah tuh, kemarin kemana ya, ke satu customer, saya lihat saya bongkar filternya. Wih, sisa makanan itu di media filter banyak banget, Norma. Nah, itu bahaya sekali juga loh teman-teman. Hati-hati ya, itu bisa jadi parasit, bisa jadi bakteri. Nah, setelah saya cek, bener. Dia ngasih makannya langsung banyak, ditinggal. Kalau kita, treatmentnya anak-anak maupun saya, di bless ini kebiasaan, sedikit habis, sedikit habis. Tinggal kalau kita mau perbanyak ya, kasihnya makin sering. Lebih baik sering sedikit, tapi ibaratnya beberapa kali, daripada sekali langsung banyak. Ya, kayak kamu makan lah, makan itu kan kita tiga kali sehari, betul? Kalau kamu sekali makan sehari sekali langsung banyak, satu bakul gitu, kira-kira gimana? Ya kan? Mual, muntah, mules gitu kan? Nah, itu edukasi ya teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita men-treatment, cara memilih kualitas pakan maupun pakan yang dikasihkan ke ikan-koi kita. Sekali lagi, tidak ada aturan atau teori baku. Bahwa, oh color ini harus sekian persen, high growth ini harus sekian persen, wedge ini harus sekian persen. Stress kita mikirin itu. Kita ada kondisi ikannya aja yang penting. Betul, kadang saya sampai lihat ya, ada beberapa, maaf ya, ada beberapa hobis yang menurut saya cari kerjaan. Ditimbang, wah harus benar-benar pas komposisinya. Wah, ini nanti kalau kebanyakan color nanti bocor. Ya enggak, bocor itu ikannya, bukan salah pakannya gitu loh, kadang yang disalahin pakannya. Nah, yang kedua tadi, kasih secukupnya. Tapi sering nih, udah mau habis lagi. Betul, kita kasih itu, kan masih naik. Koi itu, mau seberapa banyak kita kasih makan, ya dia akan makan terus. Gitu loh, tapi kita kira-kira aja, kalau udah habis baru kasih makan, habis baru kasih makan, gitu kan. Dah, kurang lebih seperti itu, simple. Dan yang penting, sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan, saya garis bawahi dengan tegas sekali, nomor satu tetap bahan ikan. Gitu loh, jangan nanti nanya ketemunya, pak kok ikannya bisa seperti ini, pakannya merek apa? Nah, itu ya, sekali lagi adalah persepsi yang tidak tepat, gitu loh. Ya, mungkin kali ini kita cukup sampai di sini, udah asal nih, kita harus setop berhenti dulu. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak, dan terus mendukung channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton